TNI Angkatan Laut amankan spionasa asing. Kejari tetapkan 4 tersangka kasus korupsi solar cell. Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir punya Pak Anda, edisi Sabtu 23 Juli 2022. Bersama saya Dimpos Naga dan saya Aisy Gunadi. Selain 2 berita utama tadi, kami juga akan berbincang secara virtual bersama dengan seorang narasumber. Bertepatan pada tanggal 23 Juli 2022 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Informasi ini akan kami hadirkan selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Tiga warga negara asing asal Malaysia dan Tiongkok diamankan Satgas Marinir Ambalat 28, TNI Angkatan Laut, Kabupaten Nenukan, Kalimantan Utara. Ketiganya diamankan di Post NIC Pancang, Kecamatan Sebatik karena dicurigai sebagai mata-mata asing. Satuan Tugas Marinir Ambalat 28, TNI Angkatan Laut mengamankan tiga warga negara asing atau WNA di Post Seipancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nenukan. Tiga warga negara asing tersebut yakni LBS 39 tahun dan HJK 45 tahun yang merupakan warga negara Malaysia serta JDB 40 tahun, warga negara asing asal Tiongkok. Pasca diamankan, ketiganya langsung diserahkan ke imigrasi kelas 2 Nenukan. Komandan Satuan Tugas Marinir Ambalat 28, Kapten Marinir Andreas Parshaulian Manalu mengungkapkan penangkapan dilakukan sebagai tindakan administratif ke imigrasian karena ketiganya dianggap telah melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketetipan umum di wilayah Indonesia. Tiga warga negara asing tersebut mengunjungi kampung Lodres dan memotret serta membuat rekaman foto keadaan di sekitar tempat tersebut saat berada di Sebatic. Kemudian ketiganya mengunjungi patok 3 Aji Kuning dan pengelolaan pelabuhan lintas batas laut atau PLBL SEI Nyamuk. Saat melintasi pos marinir, ketiganya dihentikan dan diperiksa petugas marinir yang bertugas di wilayah tersebut. Pada salah satu handphone milik UNA tersebut didapati rekaman foto-foto yang dianggap titik rawan oleh TNI. Kami dari pihak satuan tugas marinir kembali ke-28 yang dikabung di wilayah tempat tersebut di wilayah tersebut. Saya harus menyerangkan 26 personil, 3 PNA dan 3 WNI yang mantan oleh satuan tugas marinir ke-28 di sekitar pos Satgas Marinir Ambalat ke-28. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Nudukan, Washington South Dompak menyampaikan pihaknya terus mendalami keterangan dari 3 warga negara asing yang diamankan Satgas Marinir Ambalat ke-28 di Pulau Sebati. Kami tidak berani mematahkan ya. Kami juga bukan keahlian kami di bidang itu, di bidang sebagai spionase atau hal apapun itu. Mungkin teman-teman intelijen, teknik polira lebih mengerti hal tersebut. Hanya yang kami kedepankan adalah dugaan penyalahgunaan izin tinggalnya kepada 3 orang WNA ini. Atas pelanggaran yang dilakukan, ketiganya akan dijerat dengan Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Muhammad Aras, TV Rikaltara, melaporkan. Kejaksaan Negeri Kutai Timur akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan solar cell di DPMPTSP Kutai Timur yang merugikan negara hingga 53,6 miliar. Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan solar cell home system pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kutai Timur tahun 2020 lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Henry Yadiwe Putro menyebut, para pelaku terdiri dari 3 orang ASN Pemkap Kutim dan 1 orang dari pihak swasta. Para tersangka yakni HSS, Pejabat Pembuat Komitmen, dan ABD, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di DPM PTSP Kutai Timur, PAS selaku ASN Bapenda, serta MZW selaku Direktur PT Bintang Bersaudara Energi atau Rekanan Penyedia. Kementian Pemembutan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur B209 Garing Total kerugian negara akibat kasus ini sebesar 53,6 miliar rupiah dari total pagu anggaran sebesar 90 miliar rupiah. Pihak Kejari Kutai Timur pun memastikan akan melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan terhadap adanya tersangka baru. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Direkturat Polisi Air dan Udara Polda Kaltim menangkap pengelola SPBU Kompak beserta sejumlah jerigen yang berisi BBM subsidi di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Berdasarkan laporan para nelayan, pengelola SPBU telah menjual BBM subsidi tidak sesuai dengan HET. Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Kompak yang berada di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur terpaksa ditangkap Direkturat Polisi Air dan Udara atau Ditpolairut Polda Kaltim. Menurut laporan yang diterima pihak kepolisian, pengelola SPBU Kompak berinisial AR 45 tahun telah menjual BBM subsidi tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sudah ditentukan Pertamina. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan pengelola SPBU melakukan praktik curang penjualan BBM subsidi sejak tahun 2021. AR menjual solar subsidi kepada nelayan dengan harga Rp6.650 per liter, sedangkan harga normal solar subsidi hanya Rp5.150 per liter. Selain menangkap AR, pihak kepolisian juga mengamankan 700 liter BBM subsidi yang ada di SPBU dan uang tunai sisa penjualan BBM sebesar Rp19 juta sebagai barang bukti. Pengungkapan penyalahgumaan BBM subsidi dengan peruntukannya untuk nelayan yang mana hari ini telah diingkap oleh Direkturat Polairut Polda Kalimantan Timur BBM yang kita berhasil kita amankan kurang lebih di geratusan liter yang mana ini yang menguntukannya ada BBM subsidi untuk nelayan tapi oleh pengelola SPBU ini harganya dinaikkan dan ini sudah berlangsung kurang lebih dari tahun 2021 Sementara itu pihak Pertamina sudah memberikan teguran keras kepada pengelola SPBU kompak agar tidak lagi melakukan kecurangan dalam transaksi BBM subsidi yang pasti SPBU kompak ini kami berikan pembinaan jadi surat pembinaan, surat teguran itu sudah diterbitkan tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Habitumas bahwa sifatnya ini kan kita sebenarnya untuk kepentingan nelayan kepentingan lebih besar sebenarnya jadi harapan kami dengan adanya surat pembinaan ini SPBU kompak akan lebih rapi lebih tertib dalam penyaluran solarnya nah dalam penyaluran solar ini sebenarnya dari pihak Pertamina itu penyalurannya mengikuti atau menyesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan jadi berapapun rekomendasi yang diberikan kepada nelayan yang telah dilakukan verifikasi oleh DKP nanti dari Ibu dari DKP menyampaikan kita akan salurkan atas perbuatannya ARD jerat dengan pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun dan denda 60 miliar rupiah Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan kita beralih ke informasi lainnya saudara pabrik 5 pupuk kaltim di Bontang meledak dan mengakibatkan getaran serta kepulan asap yang membuat masyarakat sekitar panik tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu pihak pupuk kaltim pun menegaskan bahwa kepulan asap tidak beracun beginilah situasi usai terjadi ledakan di pabrik 5 PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang kepulan asap terlihat di kawasan kaltim industri estet dari video yang beredar terlihat asap putih bercampur merah kekuningan mengepul di udara kejadian ini sempat membuat kaget warga yang bermukim tidak jauh dari wilayah perusahaan karena warga mendengar suara ledakan keras dan bergeburu saat dikonfirmasi pihak PT Pupuk Kaltim membenarkan terjadinya ledakan di kawasan pabrik kaltim 5 pada Sabtu siang sekira pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam rilis pihak perusahaan kejadian itu dikarenakan adanya shutdown malfungsi pada salah satu instrumen saat melakukan restart dan terjadi over firing namun tim yang berada di central control room langsung menangani kejadian itu dengan cepat PT Pupuk Kaltim juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan di pabrik perusahaan sementara kejadian over firing masih ditindaklanjuti penyelidikannya Rusdiana dari Bontang melaporkan Kejaksaan Negeri Tarakan menggelar pemusnahan barang bukti yang disita dari berbagai perkara pidana sebagian besar barang bukti yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kasus narkotika Kejaksaan Negeri Kejari Tarakan menggelar pemusnahan barang bukti hasil dari penyitaan beberapa tindak pidana kegiatan pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan beserta jajarannya barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika, handphone, senjata tajam dan sejumlah barang bukti lainnya selain dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan dan jajarannya pemusnahan barang bukti kali ini turut dihadiri Wali Kota Tarakan dan juga Kapolres Tarakan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Adam Saimimba menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan sebagian besar merupakan barang bukti dari kasus narkotika tercatat dalam kurun waktu sekitar 3 bulan sejak April hingga Juni 2022 dari 78 kasus yang ditangani 68 kasus diantaranya merupakan kasus narkotika itu narkotika 68 68 68 dari 78 itu dari bulan April sampai dengan Juli ya sesuai laporan pasiden itu kemarin kita mau proses tapi memang ada ada ini kita mau proses karena kita udah menyelelang kan dulunya kalau kita bukan bisa bisa manual sekarang ini kita melalui KPNL selaku operasional negara jadi itu nanti kita akan sampaikan oleh website siap semua orang boleh ikut secara online nanti diumumkan tapi nanti yang pelaksanaan di KPNL siap semua orang boleh ikut ada motor ada kendaraan ada kendaraan ada kendaraan ada kendaraan ada kendaraan ada juga kayu speed 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 boat ada di kantor sini ada sebagian di tempat penelitipan tanah lu ada kalau gak tau masuk ke kesejaan negara ya langsung langsung otomatis sekarang ada KPNL selain dimusnahkan beberapa barang bukti yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap akan dilelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL proses lelang akan dibuka secara umum dan daring dan hasilnya akan diumumkan secara terbuka Siti Hardiani dari Kota Tarakan laporkan Saudara Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara berupaya untuk menjadi lebih humanis dalam penetapan hukum salah satunya dengan mendirikan rumah restoratif justice atau rumah RJ di Kelurahan Nipah-Nipah Penajam Pasir Utara Dalam peringatan Hari Bakti Adi Aksa ke-62 tahun 2022 Kejaksaan Negeri atau Kejari Penajam Pasir Utara mengambil momentum dengan mengedepankan tujuan lebih humanis dalam penetapan hukum Ditemui usai melaksanakan upacara Hari Bakti Adi Aksa Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara Chandra Eka Justisya menyampaikan harapan agar pihaknya bisa lebih mengedepankan nilai humanis dalam mengambil tindakan Penetapan hukum secara humanis yang dimaksud yakni dalam penyelesaian hukum tetap tajam ke atas namun humanis ke bawah misalnya terkait pengembalian kerugian negara penyelamatan aset dan lain sebagainya Lebih lanjut Chandra menambahkan upaya untuk melakukan penyelesaian hukum secara lebih humanis mulai dibuktikan pihaknya dengan mendirikan rumah restoratif justice atau rumah RJ di kantor Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Hadirnya rumah RJ ini diharapkan membuat para jaksa dalam penuntuan hukuman bisa lebih bijak dan tidak hanya fokus dengan hukuman Pemimpulan acara sudah kita laksanakan dari tanggal 14 Juni diantaranya rakyat itu ada parti sosial dan ada kegiatan orang raja ada pun kegiatan parti sosial kemarin kita laksanakan di Pantai Aswara Liklas dengan gantungi anak-anak jantin dan ada salah satu kegiatan juga kejari PPU menggelar peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2022 ini dengan sederhana berbagai perlombaan olahraga diselenggarakan baik untuk masyarakat umum maupun internal kejaksaan selain itu gelaran Bakti Sosial turut dilakukan di Panti Asuhan Al-Ikhlas Penajam Pasir Utara Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan 23 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anak Nasional yaitu hari yang bertujuan untuk memberikan penghormatan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa pemenuhan hak-hak anak ini perlu ditingkatkan terlebih lagi di tengah maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak kita akan membahas hal ini lebih dalam bersama psikolog anak Ibu Diana Imawati SPSI MPSI Selamat sore Ibu Diana Selamat sore Bagaimana kabarnya Ibu sore hari ini? Alhamdulillah baik 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 Ibu Sebagai seorang psikolog bagaimana Ibu melihat kondisi perkembangan anak dari perspektif psikologis di wilayah Kalimantan Timur? Oke Terima kasih atas kesempatannya kalau membicarakan masalah perkembangan anak tentunya sudah banyak sekali pergeseran dari konteks anak yang sebenarnya ya gitu karena saya perhatikan juga belakangan ini anak itu berkembang tidak sesuai dengan usianya nah saya sendiri mencermati pertumbuhan dan perkembangan anak kalau pertumbuhan itu memang yang kita bisa lihat yang kita bisa lihat artinya bisa terpantau bisa dihitung bisa diukur seperti itu dalam pertumbuhan sedangkan perkembangan itu lebih kepada psikis atau kementalnya nah kalau saya lihat belakangan ini memang anak itu berkembang tidak sesuai dengan tahapan usianya jadi lebih mateng atau lebih dewasa dari usia yang sebenarnya itu sih tapi ini tidak tidak menutup kemungkinan karena memang dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah media sosial gitu kemudian gadget dan seterusnya seperti itu sih tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa anak-anak kita ini masih dalam tahap wajar ya wajar kalau kita berbicara anak tentunya belum masuk ke masa remaja ya masih sekitar masa-masa remaja awal itu lain lagi nanti tahapannya karena memang remaja-remaja sekarang itu sudah jauh melesatnya dibanding beberapa tahun belakangan iya baik ibu Diana lalu apa saja ibu yang sekiranya harus diperhatikan dalam menjaga kondisi kesehatan mental anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang mereka ini ibu oke ini kita masih berbicara masalah anak ya berarti tidak tidak jauh-jauh dari bermain karena dunia anak adalah dunia bermain gitu ya jadi anak itu membutuhkan teman bermain yang harus kita cermati kita sebagai orang tua atau sebagai lingkungan di sekitarnya itu harus bisa menjadi teman bermain bagi anak gitu karena memang kebutuhan mereka adalah bermain kemudian yang kedua itu membangun kepercayaan antara anak dengan orang tua ya membangun kepercayaan anak terhadap orang tua sorry karena begini kunci utama dalam menjaga kesehatan mental anak adalah dengan membangun kepercayaan anak ya hal ini penting dilakukan karena anak itu akan merasa di posisi yang aman jika dia memiliki tempat untuk bersanda dan berkeluh kesak sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang yang tidak insecure gitu ya karena banyak sekali yang mereka tidak percaya dengan orang tua sehingga ada rasa muncul tidak percaya diri dan sebagainya anak ini ini awal mula dari peluang untuk menjadi korban kekerasan baik seperti yang kita ketahui Ibu dewasa ini marak sekali terjadi kasus kekerasan pada anak di berbagai daerah di Indonesia langkah antisipasi apa yang perlu dilakukan untuk mencegah anak mengalami kekerasan Ibu antisipasi ya jadi kalau di dalam rumah atau dalam lingkungan keluarga mungkin kita kita tidak perlu khawatir tapi ketika anak sudah berada di luar rumah gitu ya di lingkungan yang baru atau di sekolahan dan seterusnya itu bisa jadi ketika kita tidak menanamkan rasa percaya diri kepada anak gitu ya kemudian tidak membekali anak dengan hal-hal yang sifatnya itu membela diri mereka itu berakibat fatal sekali jadi memang peran sekolah itu sangat besar ketika anak kita sudah mulai sekolah otomatis lingkungannya tidak hanya dalam rumah ya kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana termasuk kekerasan maka yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah yang pertama saya percaya diri kemudian perasaan untuk berani ya ketika dia sudah menjadi bahan bulian atau korban atau calon korban dari kekerasan seperti itu ya banyak sekali sih sebetulnya cara-cara yang lain selain itu kemudian juga membangun komunikasi yang baik dengan anak membangun rasa trust atau percaya dengan pihak sekolah jadi anak pun ketika dilepas ke sekolahan itu mereka yakin bahwa ini adalah rumah kedua saya dimana ketika dia berada merasa nyaman di sekolahan dia juga akan merasa enjoy jadi kita lebih memaksimalkan peran dari sekolah perlu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah itu salah satunya salah salah keberapanya yang sudah saya sampaikan tadi baik Ibu Diana kalau tadi kita sudah mendengar bahwa peran orang tua ini sangat penting ya Ibu ya dalam mengantisipasi kasus kekerasan pada anak lalu apa saja yang perlu diperhatikan Ibu untuk mengantisipasi agar ke depannya kasus kekerasan ini tidak lagi terjadi mengantisipasinya ini di sekolah atau di rumah untuk peran orang tua sendiri Ibu oke itu tadi yang pertama memang bonding atau kedekatan dengan anak itu memang harus jadi ketika anak punya permasalahan dia tidak akan lari ke orang lain tetapi ke orang tuanya sebagai subjek permanen dimana dia merasa aman merasa nyaman ketika berbicara dengan orang tuanya itu yang pertama jadi membangun bonding antara anak dengan orang tua kemudian orang tua juga harus lebih peka melihat perubahan yang terjadi pada anak kok anak saya jadi begini ya beberapa waktu belakangan ini perilakunya berubah seperti itu orang tua juga harus menjadi polisi dalam hal ini itu menyelidiki apakah anak saya baik-baik saja secara mental kalau secara fisik mungkin kelihatan ada lebam tapi kalau secara mental harus lebih deep insight lebih mendalam untuk paham seperti itu baik Ibu Diana lalu apa yang Ibu harapkan dalam peringatan hari anak nasional ini Ibu oke kita sebagai orang dewasa tidak lepas tentunya dulu juga pernah melewati masa anak-anak gitu ya jadi kita mungkin masih ingat apa yang terjadi beberapa puluhan yang lalu kemudian perusahaan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan hal itu akan terus terbawa sampai dengan kita dewasa sampai dengan kita hari ini seperti itu jadi masa anak-anak itu adalah masa yang singkat dan kebahagiaan di masa anak-anak itu membawa satu karakter yang kuat dan positif jadi tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan hak anak-anak kita kemudian membahagiakan mereka supaya supaya nanti kebahagiaan itulah yang akan mereka tularkan di kemudian hari ketika mereka dewasa jadi karakter positif karakter yang kuat dan seterusnya itu tetap mereka bawa sampai dengan masa dewasa berbeda halnya ketika seorang anak yang mengalami kekerasan atau inner child itu ya dewasanya kelak dia justru akan terbayangi oleh pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan jadi tugas kita adalah membuat anak-anak kita itu bahagia lahir dan batin baik itu saja baik terima kasih Ibu Diana sudah bergabung bersama kami sore hari ini selamat melanjutkan aktivitas kembali terima kasih Ibu sama-sama baik saudara masih akan ada informasi menarik lainnya yang kami hadirkan untuk Anda untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini saudara informasi mengenai pengukuhan guru besar Uinsi Samarinda akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Uinsi Samarinda menggelar rapat senat terbuka pengukuhan tiga guru besar di gedung aduterium Uinsi Samarinda keberadaan guru besar Uinsi Samarinda diharapkan dapat membantu mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas Rangkaian kegiatan pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Uinsi Samarinda berlangsung di gedung auditorium Uinsi Samarinda yang dipimpin oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam PTKI Direktorat Jeneral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Suyidno disaksikan oleh para rektor perguruan tinggi dari dalam maupun luar Kalimantan dan tokoh masyarakat Sebanyak tiga akademisi Uinsi Samarinda dikukuhkan menjadi guru besar yakni Profesor Dr. Muhammad Ilyasin pada bidang ilmu manajemen pendidikan Profesor Dr. Muhammad Nasir pada bidang pengembangan kurikulum pendidikan Islam dan Profesor Al-Fitri pada bidang ilmu hukum Islam Uinsi dan Profesor Al-Fitri dan Profesor Al-Fitri pada bidang ilmu hukum Islam Guru besar bidang pengembangan kurikulum pendidikan Islam Uinsi Samarinda Profesor Dr. Muhammad Nasir mengungkapkan dirinya berharap agar kehadirannya sebagai guru besar mampu meningkatkan kualitas lulusan baru dengan berbekal ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus Saya berharap lulusan PT KIN memiliki kompetensi kualitas dan bisa bersaing dalam dunia global bisa berkompetisi punya sikap yang bagus punya pengetahuan yang mendalam luas punya keterampilan umum dan keterampilan khusus Senada dengan itu Rektor Uinsi Samarinda yang juga memperoleh gelar guru besar bidang ilmu manajemen pendidikan Profesor Dr. Muhammad Ilyasin menyampaikan kehadiran tiga guru besar di tengah kurangnya SDM guru besar di Uinsi Samarinda diharapkan mampu menambah kekayaan di dalam dunia pendidikan khususnya di lingkungan kampus Uinsi Samarinda Kebuntuan selama ini untuk SDM guru besar sudah mulai terurai dan kita berharap setelah ini bisa muncul guru besar-guru besar yang baru dan kami yakin insya Allah bisa Sementara itu guru besar bidang ilmu hukum Islam Uinsi Samarinda Profesor Alfitri menuturkan para dosen yang menempuh pendidikan S3 lebih banyak melaksanakan riset dan menyita waktu sehingga dukungan dari pemerintah sangat diharapkan dalam membantu aspek pendanaan dan penambahan tenggang waktu dalam menempuh jenjang jabatan fungsional tertinggi bagi dosen pengajuan guru besarnya sendiri memang di Indonesia tidak ada terus satu setengah tahun waktu itu jadi di awal tahun itu sudah keluar pada bulan Maret kemudian ya tinggal acara pengukuhan ini tapi untuk pengukuhan ini pun persiapannya juga cukup menantang ya karena kebetulan tamu-tamu yang diundang banyak terus juga kami terlibat dengan kepentingan itu dan tentu terutama menyiapkan pidatonya karena ya sesuai dengan apa ya tingkatannya profesor tentu ekspektasi orang bahwa sesuatu yang dibawakan itu bermakna untuk bidang keumah kita dan juga untuk negara Indonesia dengan bertambahnya jumlah guru besar di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas berilmu dan berahlat Budiman dari Samarinda melaporkan Saudara Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menggelar seminar nasional terkait Ibu Kota Negara IKN Nusantara dan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kegiatan ini gudang mendukung kesiapan SDM menyongsong berbagai agenda nasional salah satunya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur Seminar Nasional UINC Samarinda dipandu Wakil Direktur Pasca Sarjana UINC Samarinda Dr. Hojir dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yakni Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Suyitno dan Guru Besar Bidang Sosiologi Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. Nursham dengan mengusung tema Potret Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Menyiapkan lulusan berkompeten dan berdaya saing menghadapi era Society 5.0 Para narasumber berupaya memberikan edukasi secara rinci terkait program pembelajaran yang akan segera diterapkan di dalam lingkungan kampus Dalam kegiatan ini juga turut diberikan strategi dan persiapan menyongsong Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur Ketua Forum Rektor PT KIN Se-Indonesia Prof. Dr. Mahmud menjelaskan Dua narasumber potensial ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam menyikapi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Terlebih secara geografis UIN Si Samarinda berada di wilayah penyangga IKN Nusantara Seminar ini dilaksanakan oleh pihak UIN Si Samarinda dalam kerangka menyongsong IKN di Kalimantan ini Maka UIN Si butuh masukan-masukan dari para tokoh terkait pengembangan PT KIN di Samarinda khususnya dan lebih luas lagi untuk IKN Yang kedua sekarang ini kan sedang berkembang MBKM jadi UIN Si juga nampaknya membutuhkan masukan-masukan bagaimana caranya perguruan tinggi keagamaan Islam ini membangun proses belajar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Sultan Sulaiman dan IAIN Samarinda perguruan tinggi ini resmi berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tanggal 21 tahun 1997 Budiman dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tarakan membuka kembali kunjungan bebas terbatas untuk memfasilitasi keluarga dan warga binaan agar dapat bertemu secara langsung Lapas Kelas 2A Tarakan telah memperlakukan kunjungan bebas terbatas bagi keluarga dan warga binaan seiring dengan menurunnya angka kasus COVID-19 dan level PPKM di kota Tarakan Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan Arimin mengatakan pemberlakuan kunjungan bebas terbatas ini hanya diperbolehkan bagi keluarga inti yang ingin mengunjungi warga binaan di dalam lapas para pengunjung pun diwajibkan mengikuti syarat dan waktu berkunjung yang telah ditentukan Kita sudah mengantisipasi sebelum kita buka kunjungan bebas terbatas dan yang boleh berkunjung bebas terbatas ini keluarga inti kemudian juga untuk persyaratannya sudah pasien ketiga kalau baru satu dipersyaratkan untuk melampirkan hasil swab yang negatif tapi kalau sudah dua hasil rapid yang negatif seperti itu dan mulai kunjungan pagi Senin sampai Gamed dari jam 8.30 sampai jam 12 siangnya dari jam 13.30 sampai jam setengah tiga nah hari Jumat libur hari Minggu libur hari Sabtu dari jam setengah 9 sampai jam 12 pihak lapas kelas 2 Atarakan akan tetap meningkatkan pengawasan secara ketat kepada para pengunjung dan barang bawaan yang masuk ke lingkungan lapas Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Saudara adanya aturan Kementerian Perhubungan yang mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan penerbangan tidak berpengaruh terhadap jumlah penumpang di Bandara Sam Sepinggan Palikpapan jumlah penumpang harian di Bandara Sam Sepinggan Palikpapan relatif masih normal adanya aturan baru dari Kementerian Perhubungan nomor 70 tahun 2022 yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik untuk melakukan vaksin booster tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penumpang harian di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman atau Sam Sepinggan Balikpapan General Manager PT Angkasa Pura 1 Balikpapan Rika Dana Kusuma mengatakan hingga saat ini jumlah penumpang relatif masih normal dalam satu hari jumlah penumpang yang tercatat sekitar 12 ribu orang aturan baru ini sudah diketahui masyarakat dan para penumpang sudah paham bahwa vaksin booster merupakan salah satu syarat penerbangan terkait terkait surat edaran yang disini kan 70 karena domestik itu saya rasa masyarakat sudah aware terkait masalah syarat yang ditentukan oleh pemerintah salah satunya adalah vaksin ataupun booster sehingga jumlah penumpang tidak ada pengaruh artinya tetap stabil seperti sebelum penerapan SI itu diberlakukan seperti itu bahasanya sekarang wajib tiga wajib tiga bu ya wajib tiga iya justru wajib tiga itu yang mudah-mudahan sih yang tadi saya bilang bahwa masyarakat kemungkinan sudah aware karena jumlah passengers yang yang datang ke sini naik pesawat udara itu tidak turun stabil stabil di 12 ribuan sekian sekarang per hari penerapan booster ini iya sudah dari kepanjang hari sih gimana menurut bagus aja tapi saya sudah vaksin tiga juga jadi tidak memperatkan ya enggak aman aman ya enggak seperti diketahui dalam aturan Kemenhub nomor 70 tahun 2022 pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksin booster tidak wajib menunjukkan hasil tes PCR atau antigen sementara bagi yang baru menerima vaksin dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang berlaku 1x24 jam Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini informasi selanjutnya mengenai warga binaan lapas tampil di Tifaf 2022 akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam segmen Pernak Pernik berikut ini warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2A Tenggarong turut memeriahkan pagelaran Tifaf tahun 2022 di hadapan para penonton para warga binaan ini menampilkan tari Jepen yang merupakan tarian khas khas Kutai BPP yakni tari Jepen yang menggambarkan kegiatan pengusiran roh jahat oleh warga yang hidup di bantaran Sungai Mahakam salah satu salah satu BPP mengatakan persiapan untuk penampilan ini sudah dilakukan sejak 2 pekan sebelumnya dengan melakukan latihan setiap hari Jepen Jepen berkebas latihan setiap hari mencari tariannya mengusir para roh-roh jahat jahat dari zaman dulu kalah mengusir roh-roh jahat dari pagi hari sampai malam hari dengan pelatihan ini juga salah satu untuk melatihkan disimpinan mereka untuk berhenti pada saat di luar mereka sudah terbiasa dengan kehidupan dengan masyarakat di luar jadi ini adalah salah satu pembinaan D8-12 atau D8 bagaimana bukan hanya pelatihan kemanirian juga pelatihan kemeribadian salah satunya di daerah ini jadi dengan ini kita bisa mengeksplore keluar bahwa di dalam lapas kita juga bisa mengeksplore di ruang terbatas lapas kelas 2A Tenggarong merasa bangga atas kesempatan yang diberikan sehingga para WBP bisa ikut memeriahkan agenda TIFAF tahun ini pihaknya juga selalu aktif melakukan pembinaan dan pelatihan kemandirian bagi para WBP yang diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik pasca menjalani hukuman Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya suku dan agama namun dalam kehidupan bermasyarakat seluruh warga Kalimantan Utara sangat menjunjung tinggi kedamaian sesuai dengan cerminan moto yang dimiliki yakni cinta damai keanekaragaman budaya suku dan agama yang dimiliki oleh masyarakat di Kalimantan Utara tidak menjadi kendala untuk dapat hidup bersama dan berdampingan bahkan dengan beragam perbedaan tersebut kehidupan bermasyarakat di Kaltara tetap kondusif tanpa adanya pertentangan satu sama lain hal itu merupakan cerminan dari moto Kaltara yakni cinta damai Ketua Lembaga Adat Dayak Kabupaten Bulungan Apui Laing mengatakan siapapun terutama masyarakat Kaltara harus menciptakan dan mencintai perdamaian kedamaian yang terjaga dengan baik tentunya akan menjadikan kekuatan bagi NKRI disamping menciptakan dan mencintai perdamaian Ketua Lembaga Adat Dayak Kabupaten Bulungan Apui Laing yang juga mewakili aliansi kebangsaan mengimbau masyarakat Kaltara untuk tidak mudah terprovokasi Kaltara ini sudah beberapa dekade yang lewat ini itu selalu berada dalam kondisi kondusif itu soalnya moto Kaltara ini adalah cinta damai nah kemudian kepada masyarakat Kaltara ini sendiri itu memang saya tidak mengendaki supaya ada yang sedikit-sedikit terprovokasi mari kita masing-masing mengendalikan diri dalam kehidupan kita bermasak di Kaltara ini ya karena saya perhatikan bahwa memang bagaimanapun kita berbicara kedamaian kedamaian nah pada akhir-akhirnya yang harus kita betul-betul bertahan kardin adalah NKRI ini jangan sampai terganggu selain masyarakat peran pemerintah dan aparat juga sangat penting dalam menjaga kedamaian sehingga kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Utara tetap terjaga keharmonisannya Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo berikut ini informasi dari Kalimantan Selatan Saudara penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2022 rampung di Satuan Reskrim Polres Banjar barang bukti dan tersangka yang juga merupakan bendahara bawah selu Kabupaten Banjar dan nonaktif SF diserahkan kekejaksaan untuk proses hukum selanjutnya Bendahara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Banjar nonaktif SF digiring petugas kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Banjar menuju kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar SF yang juga merupakan tersangka dalam kasus korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2020 diserahkan ke pihak kejaksaan setelah proses penyidikan rampung dilakukan barang bukti dugaan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 1,4 milik rupiah turut diserahkan ke pihak kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya proses kasus di pihak penyidik berjalan sekitar satu tahun terakhir setelah Bendahara Bawaslu SF melaporkan terjadi perampokan terhadap dirinya saat membawa dana hibah untuk Pilkada Kabupaten Banjar perjalanan ke sini kurang lebih hampir setahun dari proses penyidikan sampai pada proses penyidikan bentahannya akan dijalankan dengan maksimal sampai jadi uangnya yang diambil dari hasil pengajakan pendudian ambil sekitar 1,4 miliar dana hibah pemerintah Kabupaten Banjar untuk Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 lalu sebesar 16,2 miliar rupiah anggaran ini sempat terjadi perubahan dari dana awal yang hanya 6,1 miliar rupiah dari Kabupaten Banjar Andi Syam TVRI Kalimantan Selatan melaporkan kita beralih ke Kalimantan Barat saudara kasus kriminalitas yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban di Kabupaten Sanggau masih terjadi kasus yang melibatkan anak-anak ini didominasi kasus pencurian kasat reskrimpol resanggau AKP Sulastri mengatakan pada tahun 2021 kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban sebanyak 21 kasus sementara pada tahun 2022 kurun waktu Januari hingga Juni terjadi 10 kasus dominan kasus pencurian melihat tren tahun 2022 yang hanya 10 kasus kuat dugaan kasus serupa terjadi penurunan dari tahun 2021 lalu terjadinya kasus kriminalitas melibatkan anak tersebut disebabkan banyak hal seperti dampak kemajuan teknologi hingga faktor lainnya kalau untuk korban itu pada tahun 2021 itu korban anak itu ada 21 kasus yang sudah naik sudah proses hukum kemudian untuk tersangka yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 10 kasus kasusnya itu rata-rata kasus pencurian untuk tersangka anak kemudian untuk tahun 2022 itu sampai saat ini ada 10 kasus kekerasan terhadap anak kemudian untuk tersangka itu sudah ada kasetres krimpol re Sanggau AKP Sulastri mengimbau para orang tua di Kabupaten Sanggau mengawasi anak-anak dalam bergaul di luar rumah agar tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan yang bebas tim redaksi TVRI Kalimantan Barat melaporkan kita beralih ke Kalimantan Tengah saudara DPRD Palangkaraya menggelar Rapat Paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2021-2022 dengan agenda penyampaian laporan BAPEM PERDA tentang permintaan persetujuan dan penandatanganan kesepakatan bersama atas 3 buah rancangan PERDA inisiatif DPRD beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain strategi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di lini lapangan dengan kondisi demikian Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk membentuk Kampung KB sebagai salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan atau pada semua kabupaten dan kota Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program KKBPK yang harus bersinergi dengan stakeholders dari instansi pemerintahan mitra kerja swasta dan masyarakat yang dilaksanakan di dusun atau lingkungan yang ada di wilayah desa seluruh kabupaten dan kota tentunya tentunya masyarakat yang ada di kelurahan kelurahan sesuai dengan kegiatan program yang sudah ditutupkan untuk pelangkaraya ada 13 kampung keluarga berencana tetapi ditingkatkan namanya tidak jadi kampung keluarga berencana saja tetapi kampung keluarga berkualitas yang diharapkan nantinya semua masyarakat ya terjadi peningkatan kualitas baik itu dalam bidang pendidikan kesehatan ekonomi yang sosial dan lain sebagainya sehingga benar-benar kemandiran masyarakat untuk maju dan sejahtera itu bisa tercapai kampung KB ini adalah suatu kampung yang nanti terintegrasi program dan kegiatan oleh lintas sektor jadi artinya bukan hanya oleh dari BKBN tapi semua stakeholder yang terkait yang mendukung dari program kampung KB ini jadi ke depan harapan kita adalah kerjasama yang baik sama stakeholder agar kegiatan kampung berkualitas ini nanti akan lebih keluarga berkualitas ini akan lebih baik dan apa yang disampaikan dalam infras nomor 3 tahun 2022 ini bisa terrealisasi khususnya di daerah kota Pelangkaraya Kampung KB merupakan salah satu bentuk dari program KKBPK atau Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang langsung diterapkan di masyarakat dengan mengajak serta masyarakat di kampung tersebut Kampung KB dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas Dari Pelangkaraya Jadmiko Agung TVRI Kalimantan Tengah melaporkan Sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas di esok hari berikut informasi pergian cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Informasi ini berlaku untuk esok 24 Juli 2022 selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih Terima kasih Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini Di antaranya berita mengenai TNI Angkatan Laut amankan spionase asing Tiga warga negara asing asal Malaysia dan Tiongkok diamankan Satgas Marinir Ambalat 28 TNI Angkatan Laut Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Ketiganya diamankan di pos TNI Seipancang Kecamatan Sebatik karena dicurigai sebagai mata-mata asing Kejaksaan Negeri Kutai Timur akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan solar cell di DPMPTSP Kutai Timur yang merugikan negara hingga 53,6 miliar rupiah Informasi tadi sekaligus mengkiri perjumpaan kita hari ini akhirnya saya Dimposinaga dan saya Aisy Gunadi mewakil seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit unduk diri dari hadapan Anda Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gabarnya cernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kaltim Kaltara TVRI ETA Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!